Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hewerhead TV Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain sama pemula yang Yang baru pertama kali main game ya, namanya pemula ya baru pertama kali main ya Dan pertanyaan-pertanyaan tuh sama semua Sampai capek gitu gue kayak Aduh, kenapa pertanyaan ini lagi, ini lagi Di discord gue banyak yang nanya gitu kan Emang orang-orang tujuan main discord, join discord gue kan ya buat kayak gitu kan Misalkan ada yang pengen tanyain, tanya aja gitu kan Cuman pertanyaannya itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu kan Ini udah gue pin nih di channel nih, gue pin Kalau misalkan tentang ini tuh silahkan dibaca dulu gitu kan Nah pertanyaan-pertanyaan itu apa aja yang bikin aku pening gitu kan Bukannya gimana ya, gue sih gak masalah sebenernya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya Ya gak apa-apa gitu, feel free to ask lah gitu Cuman, jangan pertanyaan yang sama gitu kan Orangnya beda tapi pertanyaan yang sama gitu Gue bukannya gak mau jawab, cuman kayak pas baca kayak Ini bukan yang pernah gue jawab ya, terus kayak terus gue jawab gitu kan Terus ntar tiba-tiba ada orang baru lagi baru join terus nanya lagi Ini kayaknya udah pernah gue jawab gitu Jadinya kayak capek juga gitu jawab ya kan Kayak gini Banyak hal di game ini yang mungkin kalian anggap sama kayak game lain gitu kan Contohnya sistem mekanisme gamenya gitu kan Kalau misalkan kayak game lain yang mengandalkan gacha misalkan apa ya Gatau sih gue juga banyak main game gacha sih Anggeplah Nanatsu no Taizai Itu kan kayak semakin tinggi tier karakter lu Semakin bagus juga gitu kan Apa namanya Semakin apa sih namanya semakin jago lah gitu kan Nah tapi kan disini di One Piece Treasure Cruise ini Itu beda gitu Ya karakter Sugo ya emang bagus gitu kan Kayak pernah gue bilang sebelumnya di hal-hal yang tidak dianjurkan Untuk pemula gitu kan Jangan terlalu menewakan Sugo dan jangan mengucilkan RR gitu Nah langsung aja gak usah banyak bacot Oh ya bagaimana guys tentang Kaido vs Big Momnya Gue udah berhari-hari anjir berhari-hari Dua hari tiga hari ya Muli itu gue baru sampe dapet 7 ribu berapa ya Mana ya Nih Baru 8.167 guys Masih jauh dari 12 ribu Tapi gak masalah Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan Pun Faya Kun Oke Ini kayak gini gue gak pake booster loh guys Masih sama itunya sama kayak kemarin Timnya Oke langsung aja Kali ini gue bikin kontennya pake PPT lagi Dan ada tambahan Profil Hal-hal yang sering ditanyakan sama pemula Yang pertama Apalagi yang baru pertama kali main Baru pertama liat lah gitu Cara mainnya gimana gitu kan Kalau kalian Apa namanya Baru pertama kali Ngeliat Video gue diantah-berantah gitu kan Ada masuk rekomendasi kalian Dan kalian belum pernah main game yang sama sekali Yang pertama kalian lakukan adalah Buka profil gue Cari Yang Dasar-dasar OPTC gitu Yang part 0 Atau gak nih langsung gue kasih liat nih cara mainnya ya Jadi disini Gue jelasin lagi dari awal Disini itu Mana sih Nah ini aja Kita main gamenya itu Bukan berdasarkan cepet-cepetan ngetap Atau fast hand gitu kan Gak kayak main ML Atau mengatur strategi Meletakkan hero Kayak Di class royal Atau Apa sih namanya COC gitu Enggak Jadi disini kita Bermain Untuk Mengatur komposisi tim Sebaik mungkin Semaksimal mungkin Seefisien mungkin Untuk menghasilkan damage Sebesar mungkin Dan Dengan Apa namanya Dengan karakter Kapasitas karakter yang kita miliki Oke Dan disini tuh Mekanisme utama yang Di Jadi Apa namanya Jadi Basicnya Basic utamanya itu adalah Tap timing ya guys ya Jadi ngetap Pakai timing Nah Lihat timingnya gimana Ini gue jelasin dulu Eh gue kasih liat aja langsung ya Ini kalau misalkan gue recording Di laptop gini Gue kadang-kadang suka Nggak inget waktu Anjir Ngomong Mulu Ini kita main di Kura-kura aja Cara main nih gimana Ya kan Kadang-kadang orang Baru pertama kali Emang ngeliat itu Wih Game One Piece Menarik sekali Gitu kan Aku akan mendownloadnya Pas main Tap 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 Terus Penasaran Bang kok damage gue cuman Satu sampai lima Bang Nggak bisa sampai jutaan Ratus ribuan Nah Jadi kita bukan asal tap tap Kayak gini nih guys Bukan kayak Aduh ngelag lagi videonya Nah pokoknya bukan asal tap Kayak gitu Ini kan lawannya Kura-kura aja Jadi menang Ini gue casting Kagak deng bener Kemarin ngelag Sekarang ngelag Yaudah Nah jadi Kalau pertama kali kalian main Kan ketika kita mencet karakternya Ya kan Yang bawah nih Yang bagian bawah kan dibagi dua nih layarnya ya Yang atas tampilan Tampilan lawannya Sama bawah nih karakter kita nih Kalau misalkan kita pencet karakternya Kan nyerang tuh Terus ada yang Tulisan-tulisan gitu kan Nah tulisan-tulisan yang menyebar gitu Itu tuh ditunggu sampai Ngumpul semua Ngumpul semua ke tengah Baru dipencet Kayak gini Nah gitu Walaupun ngelag semoga Apa namanya Jadi kayak slow motion ya guys ya Lagi ya Lagi ya Sekali lagi nih Nah kalau misalkan kita Pas di tengah-tengah Itu dapetnya perfect Kalau misalkan Masih jauh banget Dapetnya Great atau enggak good Good itu kalau misalkan Jauh banget Ininya apa namanya Jaraknya Jaraknya kayak gini Nah itu great nyata Kalau misalkan Jauh banget itu good Sedang itu great Pas di tengah-tengah Perfect Kayak gitu cara mainnya guys Itu basicnya ya guys ya Tap timing Ingat Tap timing Ngetap pake timing Bukan asal ngetap Tap Kayak apa ya MNML kali ya Tap Tap Gitu Enggak Jadi setiap game itu punya mekanismenya sendiri Dan ini game yang unik Karena pake timing ya guys ya Ngeliat timingnya itu dari situ Tulisan-tulisan yang bergerak Ketika nyerang Nunggu ngumpul di tengah dulu Gitu Ini karena lawannya kura-kura Jadi gampang keliatannya Oke Yang kedua Hal-hal yang sering ditanyakan Yaitu Serunya dimana Enggak nyoba game lain Jadi gini guys Gue bukan yang enggak mau nyoba game lain ya guys ya Mohon maaf nih sebelumnya nih HP saya Hanya bisa Nampung One Piece Treasure Cruise Nah One Piece Treasure Cruise ini Buat yang belum Main sama sekali Atau ingin mencoba main Ini size-nya itu sampai Sekitar 3,5 giga Dan itu akan terus bertambah Kalau misalkan Ya ada update terus Gitu kan Kalau buat pertama kali main Enggak langsung ke 3 giga Tapi kan dicicil downloadnya Gitu kan Jadi enggak masalah Kalau kalian baru pertama kali main Ya paling 1,4 giga lah Untuk pertama kali download Dan Itu akan terus Tambah gede Semakin Banyak karakter kalian Serunya dimana Serunya gini Kalau misalkan kalian baru pertama kali main game yang kayak gini Atau pertama kali ngeliat Game dengan sistem gacha yang Enggak selalu Yang terbaik Yang jadi team Jadi gini Kan disini Kita itu akan ada Selalu ada event ya guys ya Event-event baru Kayak Kayak sekarang tuh Event Brawl Big Mom Kaido Terus juga ada Yang kayak Clash Clash STR Dex Quake Sea In Kayak tiap Harinya tuh ada Yang baru Nah setiap map itu Itu punya kebutuhan Buffnya sendiri-sendiri Kayak ada Def up Ada Damage Reduction Threshold Attack down Bin Despair Paralysis Special Bin Special Revers Dan segala macem Pokoknya Buff lah Buff negatif lah Negatif status lah Apapun kalian nyebutnya itu Nah itu tuh Gak sembarangan Gimana ya Gak sembarangan tim gitu Bisa dipake gitu Jadi kalo misalkan Kalian Apa namanya Bingung kan Pertama kali Bang Gue udah naro Karakter yang jago-jago nih Misalkan kayak di filmnya gitu kan Ada Roger Ada Oden Terus ada Sengs Ada Buggy Ada Luffy Gitu kan Tidak ada satu tim nih Kalian kan ngasal gitu kan Cuma berdasarkan kayak Nonton di filmnya gitu kan Terus kayak Wah karakter ini OP nih OP 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 Terus ternyata kalian dapet Suguh-suguh-suguh-suguh Dimasukin ke dalam tim kalian gitu kan Gak semua Bisa begitu gitu kan Suguh juga kebanyakan Cuman damage reduction Eh damage reduction Ngeboost damage doang gitu Ngeboost Power gitu Iya power kuat banget dia Attacknya juga gede gitu kan Tapi Tapi ya baik lagi gitu Tidak Tidak bisa Kalo sugo semua aja gitu Dan serunya dimana Serunya itu adalah Ketika kita membuat tim Sampai berpusing-pusing gitu kan Kayak nyoba main map A Set 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 Main Terus kalah di tengah-tengah Kita review lagi kan Kira-kira Disini butuhnya apa nih Gitu kan Oh ternyata butuhnya ini 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 Gitu kan Terus ya udah Kita nyoba bikin tim yang ada Kayak gituannya Kita nyoba main lagi Ternyata Masih belum bisa Review lagi Kira-kira yang bisa nambahin damage Atau sesuai Warna Kan ini kan ada warnanya ya Merah Ijo Biru Kuning Ungu Ada lima warna Nah itu tuh Anggep aja sebagai elemen Elemen api Daun Air Cahaya Kegelapan Dan mereka tuh saling mengalahkan Yaudah gitu aja sih intinya Dan disitu adalah Serunya gitu Kita akan menyusun tim Sebagaimana Mestinya Enggak Sekreatifnya kita Untuk Melewati map tersebut Makanya gak heran Kalau misalkan Konten gue tuh Ya Membuat tim ketika event gitu Jadi Gak bisa nih Satu tim ini buat semuanya gitu kan Misalkan kayak gini Tim gue ada Lusan Lufi Sanji Terus ada Kapo BG Chopper Terus ada Otama Dan ada si Shinobu Nami Itu gak bisa Ini terus gue pake Main di A B C D E S M P Semuanya tuh gak bisa guys Kayak gitu Itu tuh serunya disitu ya Kalau buat yang Gatau Bang kok lu Pusing-pusing malah seru sih Gila Iya gak tau Serunya begitu Emang begitu Dan ini game tuh udah Dari 2014 Sampai sekarang 2021 tuh berarti Berapa tahun 6 7-7 tahun Tapi disini baru anniversary Ke Berapa sih Ke 5 Ke 5 apa kan Ke 6 Baru anniversary ke 6 Udah 6 tahun loh guys Ini game Udah lama banget Dan masih 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 sering update gitu kan Banyak juga peminatnya gitu Berarti kan bagus gamenya ya kan Banyak yang Seru juga gitu Banyak yang ngerasain itu seru gitu Jadi kalau misalkan kalian baru main game ini dan Ngerasa bingung Ya Mungkin kalian belum menikmati Belum tau gitu Letak serunya tuh dimana Belum tau cara nyusun timnya Kayak gitu Dan join discordnya aja oke Dan Cek pin Pin netpostnya dulu gitu Pin netpostnya dulu dibaca Itu kan Baru deh Nanya gitu kan Kalau yang dibingung Oke Selanjutnya Hal-hal yang sering ditanyakan oleh pemula Bang Karakter mana yang bagus Banyak sekali Diantara kalian Yang kayak Abis gacha nih kan Udah ngumpulin gem sebanyak-banyaknya Gacha Berr Ada 11 biji Terus Hanya lempar ke grup Bang Saran bang Yang mana yang harus di keep First of all First thing first Pertama kali Kalian harus tau Cara baca ultinya Si Karakter tersebut Oke Jadi kayak gini Misalkan Misalkan gue gacha Terus gue ada 11 karakter Ada sugo dan gak sugo Kalian langsung nanya gitu kan Bang Ini mana yang bagus bang Mana yang harus di keep bang Mana yang worth it di upgrade bang Kalian harus tau dulu nih Cara bacanya nih Cara baca ultinya nih Misalkan si Zoro Nih ini karakter clash ya Kenapa gue farming dia Karena dia Bagus Bagusnya gimana Dia bisa ngeredus Negative status itu 5 turn 5 turn itu banyak ya Sering banget gue bilang Kalau misalkan Yang bisa ngeredus Negative status Sebanyak 4 sampai 5 turn itu Udah Lumayan banget Udah lumayan bagus gitu kan Apalagi ada Macem-macemnya lagi gitu kan Embela-embele Kayak syarat-syarat khusus Atau gak Jangan persyaratan A, B, C, D gitu kan Nah itu tuh bagus Walaupun Ya karakternya tuh bukan sugo gitu Cuman bintang 4 Kalo dia evo jadi bintang 5 gitu kan Cuman kayak gitu doang Kayakkan si speed nih Mana nih speed Tenggir kuda Oke Nih Dia tuh cuman reduce Crew special charge 2 turn Dan set all enemy depth Jadi 0 Untuk 1 turn gitu kan Dan ini Kenapa gue keep Karena ya Gue Pasti suatu waktu Akan membutuhkan Karakter dengan tipe quick Yang memiliki kemampuan Untuk mengurangi Special charge Untuk dan bikin Def orang tuh jadi 0 gitu Pasti suatu saat Gue akan butuh gitu Kan disini ada 5 tipe ya Merah, biru, hijau Kuning sama ungu Nah masing-masing tipe itu Saling Meniadakan gitu kan Dan kita butuh Setiap karakter untuk Setiap apa Setiap tipe Untuk saling mengalahkan Untuk memasakkan damage yang besar gitu Jadi ya Pasti suatu waktu Gue akan membutuhkan Si speed ini gitu kan Si Kuda ini Walaupun Ya gak tau kapan Tapi tetep aja gue simpen gitu kan Ini kalo kalian liat Storage gue ada 780 Dan masih 0,726 Itu kosongnya banyak banget kan Dan ya Ya kenapa gue bisa spend Sebanyak itu Untuk storage Yang pertama adalah gini Gue udah tau Cara bikin team Gue udah tau Mana karakter yang bagus Mana karakter yang Kira-kira gak terlalu bagus juga gitu kan Ya udah Gue mendingan Mendingan gue spend Buat expand slot box Eh Buat spend char box gitu kan Karakter box Jadi lebih banyak gitu kan Storage-nya Daripada gue harus Buang-buang karakter gue Dijual ke rally bazar Untuk beli Sesuatu yang Ya belum tentu bagus gitu Jadi daripada gue nyesel Di kemudian hari Kayak Wah ternyata gue udah dapet Kayak waktu jimbe pesi kemarin kan Gue nyesel banget tuh Gue ternyata Gue udah punya dan gue jual gitu Daripada gue jual kan Walaupun gue gak tau nih Gak tau cara baca nih Gue gak tau nih bagus apa enggak nih Tapi yaudah kayaknya jelek nih Kan gak suguh Gak RR gitu kan Gue jual aja nih Di bazar nih Dapet 300 poin Nah Terus kemudian hari Ada event yang butuh gitu kan Kayak misalkan gue bikin video tentang Event gitu kan Terus karakternya ini Terus Ya bang gue gak punya ini Ini gantinya apa bang Ternyata Itu karakter kakak ada gantinya gitu kan Kalian udah punya Ternyata Tapi kebuang gitu kan Kan malah jadi kayak Aduh nyesel banget Gue kemarin gue buang gitu kan Jadi nyesel sendiri gitu loh Padahal ya Daripada kalian bong Mending kalian simpen gitu Pertama gini deh Kalau belum bisa bikin tim Jangan asal jual Mending S1 pake gem Daripada nyesel kemudian Itu adalah kata-kata yang harus Kalian pahami Dan kalian resapi Kedalam diri kalian Dan batin kalian oke Jadi ini harus terpatri Kedalam diri kalian gitu loh Kalau belum bisa bikin tim Jangan asal jual Karena kalian kalau misalkan Belum bisa bikin tim Berarti kan Belum ngerti nih Ultinya tuh Fungsinya tuh apa gitu kan Kayak masih bikin tim Itu masih asal-asalan gitu loh Jadi jangan Jangan asal jual Untuk dapet poin gitu loh Di rally badar tuh yang bagus Cuman beberapa doang Kalau kalian jual sugo Demi tiket sugo Itu sama sekali Bukan Apa ya Bukan rekomendasi dari gua gitu Itu adalah pengen kalian Untuk mendapatkan Desire kalian Untuk mendapatkan Karakter sugo yang lebih bagus lagi gitu Padahal karakter sugo kalian itu Belum Apa namanya Belum Kalian maksimalkan gitu loh Jadi jangan Asal jual Tolong lah Jangan asal jual Kalau kalian habis gacha Nih kan Terus Ada 11 karakter Jangan Dijual Dulu Sampai kalian Mengerti Mekanisme game ini Oke Kan tadi gua bilang Kalau setiap map itu Butuh Crew-crew tertentu Nggak satu tim Bisa dipakai semuanya Oke Aduh apalagi Yang mau gomongin ya Gitu lah Pokoknya jangan dijual Mending Mending spend Satu gem Untuk Dapetin lima charbox Gitu Lagian kita Setiap hari Dari login Dapet satu Misi harian dapet satu Dari pilot nambah Dapet satu Sehari tuh dapet Tiga gem Guys Kalian spend Satu aja Satu gem Per hari Lima box Per hari Itu udah kayak Investasi jangka panjang Gitu loh Daripada kalian Jual-jualin Gem Kalian Jual karakter Kalian Udah sih gitu aja Yang gue pengen ngomongin Terkait Pertanyaan Karakter mana bang Yang bagus Ya bagus semua Gitu Nggak ada yang jelek Pasti akan dibutuhkan Suatu waktu Makanya nih Gue simpen semua Yang dupe-dupe juga Kayak gini kan Takutnya Ada event 100% Gitu kan Ya Takutnya kepake juga Walaupun Ya nggak tau kapan Tapi ya gue simpen aja Karena gue takut Kepake Gitu Kayak gitu guys Dan kalo misalkan Kalian bingung nih ya Mana yang harus dijual Kalo misalkan Harus dijual Itu karakter yang dengan Nomor serinya ratusan Kayak 900 300 200 100 Masih ratusan gitu lah Kalo misalkan udah ribuan Itu udah Kipayalah Belakangannya Buangnya gitu Kayak siapa ya Yang ratusan gue Hmm Siapa yang ratusan Usop kali ini ya Nah Nomor 15 lagi kan Nomor 15 ini Kayak gini nih Misalkan kalian dapet Karakter kayak gini Yaudah jual aja Udah bukan metanya Dulu ini meta Delay enemy 3 turn Dan itu tuh bagus banget Buat delay enemy 3 turn Tapi kan sekarang Nggak gitu Banyak musuh Yang punya Immune delay Gitu Jadi ya kalo misalkan Kalian dapet ratusan Pertama-tama Kalo kalian mau jual ya Liat dulu nomor serinya tuh Kalo misalkan kalian Nggak mau baca ultinya Atau nggak bisa baca ultinya Kalian liat nomor serinya Kalo masih Rat Ribuan gitu kan 1600 Atau 1000 Itu keep aja dulu lah Keep dulu Kalo ratusan Jual ya udah buru amat Kayak Kalo ratusan tuh Udah bukan metanya lagi nih Kayak gini 300 Ultinya apa sih Eh keluar lagi Ultinya apa sih Paling Boost Striker Karakter attack 1,5 kali for one turn And deliver Damage to one enemy Ini tuh bukan meta Ini cuman ngeboost Attack 1,5 Sekarang aja Kapten ngeboost 3,5 ke atas Begitu juga Ulti-ulti crew Yang lain Ngeboost minimal 2,5 1,75 Kayak gitu Jadi yang Ratusan tuh Udah bukan meta lagi Jadi kalo kalian mau jual Udah jual aja Gitu Gitu ya guys Semoga kalian ngerti nih Apa yang gue omong nih Jadi kalo misalkan Kalian belum bisa bikin Tim Jangan asal jual Mending X-Man pake gem Daripada nyesel kemudian Gitu Ini kata-kata Quote Dari Hat yang paling dalam Kayak gitu Selanjutnya Hal-hal yang sering ditanyakan Oleh para pemula Lagi adalah Kalo dupe Diapain bang Kayak gini ya Misalkan Kitsune nih Gimana nih Gambarnya Nge-lag juga ya Ternyata ya Gue casting Kayak HP Kitsune Kayak gini gue ada 5 Tapi gak gue apa-apain nih Terus ada Roger juga nih kan Gak gue apa-apain juga Ada Sanji juga 2 biji Terus disini ada Sakabor Sakazuki Borsalino Sakabor Gue pertama kali denger Lucunya Sakabor Sakabor banyak begini Luffy Diapain bang Diapain Kalian masih bertanya Diapain First thing first Kalo misalkan Karakter itu Menurut kalian Bagus Simpen Oke Simpen Maksudnya Jangan mikirin Limit break gitu Kalo misalkan Menurut kalian itu Bagus Simpen aja udah Kalo misalkan Itu menurut kalian jelek Kayak tadi yang 300 Jual aja lah Kalo misalkan Ih gimana sih gue Ngomongnya Tadi Bilang Gak ada yang jelek Semuanya bagus Sekarang Kalo misalkan Ada yang menurut kalian bagus Disimpen Kalian jelek Buang Jadi gini guys Kalo dupe Diapain Garis bawain aja langsung Simpen Dah Kok disimpen bang Buat apaan Menurutin stories doang dong Kalo kalian udah nonton Cara Membuat karakter menjadi rainbow Nih kayak si Jimbe nih Rainbow lollipop Dan karakter-karakter lain Yang udah rainbow Kayak Si Ya pokoknya yang kalian liat disini Yang udah rainbow ya Itu Bisa jadi rainbow Kenapa? Karena menggunakan Karakter-karakter yang dupe Karakter-karakter dupe itu Digunakan untuk apa? Biasanya Kami Menggunakan karakter dupe Itu untuk menaikkan Potensial ability Yang warna merah Soket warna merah itu Oke Kalo dinaikin pake karakter yang sama Itu akan 100% pasti Dapet Potensial ability Daripada pake Prasasti Kalo pake prasasti itu Gua pernah isi 10 aja tuh Cuma naik 2 level Atau 3 level doang Kalo misalkan pake karakter yang sama Pasti naik 1 level Jadi ya itu adalah fungsi Daripada karakter dupe Gitu Oke ngerti ya guys ya Kalo dupe diapain? Disimpen Sampai waktunya kalian bisa limit break Baru di upgrade Gitu Oke Selanjutnya Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemula Saran tim yang GG bang Jadi gini Baik lagi ke awalnya Di game ini Itu mapnya macem-macem Kebutuhan Setiap map juga beda-beda Beda tim beda crew Oke Gak ada tim yang bener-bener Bisa satu untuk semua Gitu kan Kayak SCTV Ya kalo misalkan kalian Nanya Bang saran tim yang GG Karakter gua ini 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 Di SS semua Gitu kan karakter boxnya Ya Ya gak tau Buat map mana Gitu kan Kalo kalian nanya Bang saran tim yang GG bang Karakter gua gini-gini Gini Pasti gua jawab kayak Buat apa gitu kan Buat map mana Ya soalnya Tiap map kan beda kebutuhan gitu kan Ya beda buff juga Isinya Ada def up Ada damage reduction gitu kan Ya kalo lu Gak bawa sama sekali ya Lu kesulitan juga gitu Walaupun lu bawa sugo Jadi Tidak ada Tim yang bisa Satu Untuk semua gitu Kecuali untuk main story ya Kalo main story Mau bawa Kaido dua biji aja Kadal ijo dua biji ya Udah lu dari awal Sampai akhir bisa Mental-mentalin semua Menang gitu kan Dapet game yang berlimpah gitu Cuman kalo untuk map Itu gak bisa guys Map itu beda crew Eh Beda map beda kebutuhan Beda map beda crew Ya gitu guys Jadi gak ada tim yang bener-bener GG Untuk satu Untuk semua gitu One for all Gak ada Oke Jadi Nah itulah serunya disitu Kita Diharuskan Berpikir kritis Dan berpikir kreatif Untuk bisa melakukan Racikan tim Yang Mampu untuk Mengalahkan Satu map tersebut Gitu kan Kayak gitu guys Serunya tuh disitu Jadi bukan asal Build tim Yang GG GG Sugo 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 Gitu kan Terus dimainin di satu map Kok masih kalah Gitu kan Apa Ini orang nge-cheat Gitu kan Kok gue Kalah Gitu Ya karena emang bukan gitu Cara mainnya Kita harus bikin tim juga Gitu loh Kayak gitu ya guys Semoga kalian ngerti ya guys Kalau misalkan gak ada tim yang Bisa untuk semua Gitu Selanjutnya adalah Cara jadi plus 300 Gimana bang Kalau kalian Udah sering liat Apa namanya Sering liat charbox gue Apalagi Oden Gitu kan Yang paling sering gue kasih liat Yang atas-atas ini Ada plus 300 Per-225 Sulusan gue Plus 405 Gitu kan Ini cara nambahinnya gimana Atau gak Ada juga yang nanya Kadang-kadang bang Itu kok ada bintangnya Gimana Itu di favorit ya guys ya Yang pencet favorit aja Udah ntar Keluar bintangnya Eh balik lagi Plus 300 gimana Jadi gini guys Ada Item Disini Yang namanya Cotton candy Atau permain kapas ya guys ya Disini Ini warnanya Orang Merah Ijo Gitu kan Nah ini fungsinya tuh Ada plus-plusnya itu Nah ini fungsinya untuk Di infuse Di maem Sama karakter tersebut Dan menambahkan Statnya gitu Ada plus-plusnya gitu Di atas karakternya Nah kalian Jangan sampai Salah Permain kapas ya Permain kapas tuh Yang bentuknya kayak gini Bukan yang bentuk katang korak Kalau bentuk katang korak Kalian beli di rally bazar Itu gunanya untuk Menghapus Plus tersebut Gitu Jadi malah rugi Kalau kalian pake Kan kalau misalkan Kayak gini Dipake Jadinya Ada plus-plusnya gitu Nih ya Gue coba nih ya Nih sugar deh Jangan deh Siapa ya Aduh Kalau kalian Ngeliat Yang gather island Tentang gather island Apa itu gather island Itu Viewsnya dikit banget Yang 10 itu Karena Mungkin gak menarik Padahal disitu Adalah kunci Untuk Melewati batas Batasnya kan 300 ya Nah Tapi dengan adanya Gather island Kita bisa melampaui batas gitu Sampai 405 gitu kan Kayak tadi gue Mana sih gue nyari apaan sih Lawano Mana lawano Lawano udah 405 Cape Yaudah lah Sugar berarti nambah 20 Ayalah Nih Bisa liat disini ya guys ya Di atas tuh ada Plus 130 Plus 130 HP Sekian Terus plus Sekian Nah gitu Nah nambahnya Ada di start Pokoknya ini tuh Udah sesuai Sama gambarnya Kalau paling atas Muncullah rekomendasi Kayak gini Berarti itemnya tuh Untuk hal itu Jadi kalau misalkan Nambahin start Dan muncullah Permain kapas Berarti Permain kapas itu Untuk nambahin start Terus kita Dambah berapa sih Tuh agak Udah 10 Hp juga Udah Nah ini juga Perlu diperhatikan Kalau kalian Upgrade Start Pakai kepemain kapas Itu tuh Harganya tuh Mahal banget guys Ini aja Berry Berry costnya 469.400 Hampir 500.000 Jadi kalau kalian Yang Mishkin Mishkin Sobat Mishkin Kalian harus punya berry Yang cukup dulu Untuk Bisa Apa nih tadi Oh Untuk bisa Upgrade Pakai Cotton candy Dan ini Start gue nambahkan Ya guys ya Berry yang 145 Jadi Eh jadi yang 130 Jadi 140 130 Dan ini limitnya 145 Gitu Kita yes aja Dan nanti Akan tadi kan 390 ya guys Ini disini 390 Berarti nambahin 20 Berarti menjadi 410 Oke diliat disini Nah kan Jadi 410 Kayak gitu ya guys Nambahin Startnya Dan gimana Caranya Jadi Lewatin Plus 300 Ya nonton aja dulu Itu video yang Gather Island Ntar gue kasih Kartu-kartunya Udah di atas Gue lupa mulu Kalo misalkan Ngedit di laptop Selanjutnya Ini udah gue udah Berapa lama Ngomongnya Selanjutnya Dan terakhir sih Cara bin akun Gimana bang Apakah Disini bisa bin akun Gitu kan Bang Akun gue hilang Apakah masih bisa kembali Ya gak tau Gue kalo misalkan akun Lo bisa balik Apa kagak Lo udah Ada passwordnya Belum ID pasnya Ingat gak Gitu Ya Cara Cara ngebin akun Sebenernya gue belum pernah Belum pernah melakukannya Karena gue takut Ilang Takut ilang Pas ngebin Cuman Banyak orang yang udah Nyoba juga Dan Dan ya Mendingan di bin Daripada pas update Terus ilang Nangis Jadi pergi ke Menu Terus Change device Oke Jadi disini ada Ada tiga ya Tulisannya About changing device Terus ada Lama bener ya Masuk doang nih gue Ada by SNS Sama by ID Ya kan Change device with SNS Atau Change device with ID Gue gak mau ngeklik Karena nanti password gue ketahuan Kalo misalkan kalian Mau ngebin akun kalian Pake ID ID tuh cuman kayak ID sama password doang Dan password Dan itu tuh harus Kalian screenshot gitu Karena bukan sesuatu Yang bisa kalian rubah ID nya berupa tulisan Eh angka Password nya berupa Tulisan-tulisan random gitu Kayak kapca gitu Nah itu tuh Kalo misalkan Change device with ID Kan nanti kan keluarnya ID sama passwordnya Dan itu tuh cuman Berlaku selama 3 bulan aja guys Jadi setelah 3 bulan Kalian Gak Gak Apa Gak rutin Mencet Change device Gimana ya Ngejelasin ya Jadi misalkan nih Kalian mau pensi nih Pensi sementara Kalian ngebin Pake ID Terus setelah 2 bulan Kalian masukin ID sama password kalian Ini masih bisa Tapi kalo misalkan kalian pensiun sementara Pake change with ID ID Password kalian udah tau nih Terus 4 bulan kemudian Kalian mau masukin pake ID sama password Lama yang kalian Itu udah gak bisa Karena 3 bulan Kereset guys ID passwordnya gitu Jadi ya Kalo change with ID tuh cuman untuk yang sementara-sementara aja lah Kalo untuk Yang mau permanent Kayaknya permanent sih Change device with SNS SNS itu apa sih bang SNS itu adalah Social Network System SNS ini bisanya dipake sama orang Orang Asia Timur Oke Orang Tiongkok Orang Jepang Orang Korea Itu Pakainya Sebut sosmed itu namanya SNS Oke Social Network System Dan SNS ini isinya apa aja SNS ini ada Twitter sama Facebook ya guys ya Jadi kalo kalian mau yang Lebih dari 3 bulan Kalian bisa Linknya tuh pake Ngebinnya itu pake SNS Dan pilih mau pake Twitter atau pake Facebook Oke Clear ya guys ya Pertanyaan-pertanyaan tersebut Frequently Asked Questions Oh iya FAQ itu bukan Bacanya bukan fuck kayak guys ya Bukan gua Fuckin nubi gitu Bukan Fuck itu Fuck lagi Frequently Eh FAQ itu Frequently Asked Questions Atau dalam bahasa Indonesia adalah Pertanyaan yang sering ditanyain gitu Oke Jangan salah arti Bukan fuck Tapi Frequently Asked Questions Sip Thank you Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan Podcast Bukan Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan Video ini Semoga apa yang gua sampaikan bisa kalian pahami Dan kalian mengerti Kalo misalkan kalian belum paham Tinggal join Discordnya aja Tapi jangan mengulangi pertanyaan-pertanyaan yang sama Tolong dibaca dulu pinnet postnya Oke Good luck for me Good luck for you Dan Sampai jumpa lagi di lain waktu Hammerhead untuk diri Stay still With your head Jangan lupa subscribe Kita tembusin Seribu subscriber Thank you Sampai jumpa lagi di video Sampai jumpa lagi di video